Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia Melanjutkan video sebelumnya Tentang masa depan Yang selalu menawarkan Ketidakpastian Dan itu membuat diri kita cemas Takut, khawatir, menderita lah pokoknya Nah, sekarang Hal yang paling utama Adalah hiduplah Di masa kini Hadirlah disini Saat ini kini yang selalu Menawarkan apa? Ya, menawarkan kedamaian Kebahagiaan Kebersyukuran Karena rumus kehidupan sejatinya Hanyalah Detik demi detik Kita tidak pernah tahu Masa depan seperti apa Kita jelas-jelas tahu Masa lalu sudah terjadi So, jika Anda ingin hidup Penuh keajaiban Hidup penuh keajaiban Hidup penuh Penuh Suka cita Penuh kegembiraan Hadirlah Di masa kini Menjadi ahlilah Di masa kini Karena masa kini Selalu menawarkan Kedamaian Kebahagiaan Keceriaan Gimana caranya Gimana caranya Ya, tinggal hadir Tubuh Pikiran Perasaan Hadir Ya Anda tidak akan bisa ketawa Jika Anda tidak hadir Sibuk ketawa Sibuk ketawa begini ya Lalu Anda memikirkan Masa depan Oh, utang belum lunas Oh, jatuh tempo Acur Ti Acur Iya kan Kita ini kan ahli Sekali mengakses Masa depan No Yuk Belajar Step by step Belajar Selangkah Demi selangkah Belajar Menikmati Masa kini Detik Demi Detiknya Belajar Belajar Kita Sejatinya Kita Saya Dan Anda Yang beragama Islam Sejatinya Diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk hidup Detik Demi detik Hidup Detik Demi detik Dilatih Dimana Dilatih Di dalam Sholat Nikmati Setiap Gerakan Sholatmu Nikmati Setiap Sholatmu Mulai Allahu Akbar Menyadari Disini Saat ini Kini Berkomunikasi Indah Pada Tuhan Ngobrol Asik Dengan Tuhan Di dalam Sholat Ini kan Pikiran kita Tidak ke masa lalu Tidak ke masa depan Kita diajarkan Relax Santai Damai Lalu mulai Ngobrol Duhya Allah Engkau yang maha baik Terima kasih atas segala Nikmat karunnya Yang hadir Sampai detik ini Tak berhenti Entah sampai kapan Engkau memberikan nikmat Yang luar biasa Indah ini Terima kasih atas Segala kebaikanmu Waduh Ini kan indah Di dalam Sholat kita Berkomunikasi Berterima kasih Berterima kasih Bersyukur Wih Lima kali Dalam satu hari Kita dilatih Hadir Disini saat ini Kita dilatih Damai Kita dilatih Bahaya Kita dilatih Penuh syukur Kita dilatih Merindu Tuhan Dasyat gak? Amat sangat Dasyat Saat kita Mengetahui hal ini Oh ternyata Tujuan kita Untuk sholat Bukanlah Sekedar Pahala Bukanlah sekedar Kewajipan Bukanlah sekedar Takut dosa Takut neraka Tidak Tetapi Melatih kita Untuk Damai Untuk bahagia Untuk hadir Melatih Untuk Menikmati Momen sekarang Menikmati Saat ini Dengan penuh Kedamaian Dengan penuh Kebahagiaan Karena Kehidupan ini Paling tinggi Al-Islamu Ya'lu Walayu'la'alaih Kondisi Paling tinggi Dalam kehidupan kita Adalah berserah Total Dan tidak ada Yang lebih tinggi Darinya Nah di dalam sholat Kita diajarkan Untuk berserah Total Memberikan Urusan kita Segala penyelesaian Urusan kita Pada Tuhan Inna dina Aindallah Al-Islam Sesungguhnya Jalan terbaik Di sisi Allah Adalah Kondisi Berserah Total Pada Tuhan Nah Udah berserah Belum Udah menikmati Saat ini Belum Atau sibuk Repot Tentang Ini sah gak ya Ini Boleh gak ya Ini nanti Aduh Dosa gak Ini Rumit sekali Kehidupan kita Karena kita Sibuk 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 merasa Salah Sibuk Merasa Tidak nyaman Sibuk Menghakimi Diri Atas Fikih Yang ada Padahal kita Tahu Fikih ini Karangan Manusia Solat Solat kita Sudah Se-expert Apa Solat kita Atau Jangan-jangan Solat kita Untuk Mengakses Masa lalu Dan masa depan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Barakallah I love you Namaste Jangan lupa